Intro Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan dimanapun berada Bersyukur pagi ini kita boleh kembali berjumpa melalui Renungan Harian Toraya bersama Jemaat Bethlehem Tarakan edisi Selasa 27 September 2022 Semoga kita semua dalam keadaan yang baik sekalipun mungkin ada umat Tuhan yang dalam pergumulan karena berbagai hal mari kita tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita Jemaat Tuhan sebelum kita melakukan segala tanggung jawab kita hari ini kita akan belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita umat percaya sebelumnya mari kita meminta kekuatan dalam doa kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang empunya kehidupan kami sungguh kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan bahwa Tuhan kembali menyertai kami dimana kami boleh beristirahat sepanjang malam berlalu dan saat ini Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru karena kasih dan pertolongan Tuhan semata sebelum kami memulai segala tanggung jawab kami hari ini Tuhan kami akan belajar sebagian kecil daripada firmanmu sebagai landasan kehidupan kami biarlah roh kudusmu yang menonton kami semua memberkati kami semua biarlah kami boleh mengerti apa maknada daripada firmanmu ini karena kami adalah manusia yang berbosa penuh dengan keterbatasan karena itu Tuhan ampunkan segala dosa kami di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firmanmu amin matius pasal 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26 orang muda yang kaya ada seorang datang kepada Yesus dan berkata guru perbuatan baik apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal jawab Yesus apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik hanya satu yang baik tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah segala perintah Allah kata orang itu kepadanya perintah yang mana kata Yesus jangan membunuh jangan bersinah jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kata orang muda itu kepadanya semuanya itu telah kuturuti apalagi yang masih kurang kata Yesus kepadanya jikalau engkau hendak sempurna pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin maka engkau akan beroleh harta di surga kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku ketika orang muda itu mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya Yesus berkata kepada murid-muridnya aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jaruk daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata jika demikian apakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin demikian sabda Tuhan amin tema perenungan firman Tuhan 100% untuk Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan ada sesuatu yang menarik yang sedang diceritakan Yesus disini apakah itu ia itu orang muda yang kaya tetapi ternyata bukan hanya kaya tetapi juga orang yang cukup rohani buktinya ketika Yesus berkata tentang perintah-perintah Allah dia berkata semuanya telah keteruti sejak dari masa mudaku bahkan lantang mengatakan di hadapan Yesus apalagi yang masih kurang namun tanpa ia duga Yesus memberi pernyataan yang sangat mengejutkan jual seluruh milikmu dan ikutlah aku maka engkau akan menjadi muridku lalu apa yang terjadi orang ini pergi meninggalkan Yesus dan tidak pernah mau kembali lagi jemaat Tuhan hal nyata dapat dilihat bahwa banyak orang yang terikat dengan kekayaannya sehingga hal itu menjadi fokus utama dalam dirinya kadang kita mengikut Allah bukan karena setia dan taat tetapi karena mengharapkan berkat oleh karena itu kita harus sadar bahwa untuk mengikuti Tuhan kita harus tulus dan berserah diri sepenuhnya pada pemeliharaannya ditegaskan dalam bacaan ini bahwa sangat tidak mungkin melayani Allah dan mamun sekaligus oleh karena itu janganlah hati kita terpaut pada hal-hal duniawi tetapi marilah 100% hati kita terpaut kepada Allah jemaat Tuhan Kristus mengajar Tuhan muda tersebut dan juga mengajar kita semua bahwa kepenuhan hati adalah sifat yang penting dari kekristenan yang sejati tidak cukup hanya bertingkala kebaik saja tetapi gagal menjadi pengikut Kristus yang utuh terlebih lagi orang yang berpilih aku buruk karena itu janganlah terang kita berkobar-kobar ketika kita mengatakan mengasihi Allah namun sinarnya lenyap ketika hendak menyatakan kasih itu melalui tindakan kita apakah kita sudah setia mengikuti Yesus? dia memanggil kita datanglah kemari dan ikutlah aku amin firman Tuhan jemaat Tuhan mari kita berdoa ya Bapak di surga kami kembali bersyukur kepadamu bahwa melalui perjumpaan kami pada pagi ini kami kembali dilawat oleh firmanmu yang mengingatkan kami untuk mengikut engkau dengan sepenuh hati tulus dan berserah diri sepenuhnya pada pemeliharaanmu tolong ya Tuhan agar kami tidak fokus pada hal-hal yang duniawi yang ingin mengikut engkau hanya karena ingin mendapatkan berkat ajar kami Tuhan untuk tetap setia bersinar melalui tindakan dalam kehidupan ini ya Bapak di surga kami menyerahkan pelayanan-pelayanan kami ke dalam tangan kasihmu Tuhan di tengah-tengah jemaatmu Bapak pendeta majelis gereja pengurus OIG bahkan segenap jemaatmu Tuhan perlengkapi kami Tuhan mampukan kami untuk mengangkat setiap pelayanan-pelayanan kami setiap pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami Tuhan kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan dengan penuh tanggung jawab kepadamu ya Bapak di surga anak-anak kami kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Tuhan biarlah Tuhan yang menuntun menyertai mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam masa muda kiranya Tuhan selalu hadir bersama dengan anak-anak kami bahkan jemaatmu Tuhan yang dalam pergumulan karena kedukaan atau sakit penyakit Tuhan tolong kuatkan iman percaya mereka Tuhan hiburkan mereka, pulihkan mereka Tuhan melalui alat-alatmu Tuhan, tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan karena itu Tuhan, perbuatlah sesuai dengan kehendakmu ya Bapak di dalam surga bangsa dan negara kami kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Tuhan biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapanmu Tuhan biarlah kami boleh menikmati hidup damai dan sejahtera di dunia ini Tuhan ya Bapak di surga ini doa syukur permohonan kami ampunkan segala dosa kami di dalam Yesus Kristus kami bawa doa ini amin demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini selamat menjalankan setiap aktivitas kita Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati